Halo guys, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dengan Bayu Ahmad untuk siang hari ini. Ya guys, saya saat ini ada di lokasi Kalijurang Story. Dan saya banyak menonton di video-video legenda, drama ataupun kisah legenda Kalijurang Story. Yang memang ceritanya ini memang mengambil tem atau legenda asli dari desa Kalijurang, yaitu Kimalanggati. Dan saat ini saya bersama pemain legend Kalijurang Story. Perannya jadi Kimalanggati ya? Iya. Kimalanggatinya. Nah ini dia. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Namanya apa mas? Ilham mas. Mas Ilham. Mas, ini perasaan jadi salah satu bintang dari Kalijurang Story. Perasaannya seperti apa mas? Iya. Apa ya? Banyak tantangan-tantangan yang ini ya, yang seru. Soalnya dari awal pun kan gak ada kenyataan buat dijadikan pemeran utama. Tapi, lah mau gimana lagi kita dituntut. Ya pokoknya harus bisa gitu. Nah, kemudian untuk memperdalam dari sosok tokoh Malanggati sendiri, Mas Ilham sepertinya apa mas? Memperdalamnya dari buku atau memperdalam dari sejarah atau cerita-cerita para sesepuh atau sepertinya apa? Kalau saya sendiri sih masih tahu betul alur sejarah Malanggati dari orang tua sendiri ya. Karena yang riset selama kurang lebih 25 tahun, Yaitu fokus nyari alur cerita si Malanggati tersebut. Ternyata ada kelima versi yang berbeda-beda. Nah, akhirnya dari kelima versi itu disatuin, 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 disambung-sambungin. Jadi ceritanya sampai seperti itu. Iya. Kemudian, ini untuk produksi sendiri, Kim Malanggati, di sudah berapa episode? Berarti kurang lebih sudah 13 episode, mungkin kalau sampai akhirnya sampai 16 episode. Ya berarti untuk sejarah atau cerita terakhir saat ini apa mas? Yang akhirnya, episode yang paling terakhir ya. Episode yang paling terakhir sih apa ya? Jadi si Kim Malanggati kan sudah pulang dari Banyumas karena di Banyumas, dimikahin sama si Dewi Arum tersebut, cucunya kakek Madikraman. Nah, akhirnya si Malanggati ini balik lagi ke desa Keputihan. Kalau dulu belum Kali Jurang. Oh, bukan Kali Jurang, desa Keputihan. Desa Keputihan. Akhirnya si Malanggati sama Dewi Arum dari Banyumas jalanlah ke Kali Jurang. Eh, sorry, sorry, ke desa Keputihan. Terus, nah, pas balik, nggak tahunya kan ada saudara-saudara ya, Saga Gati yang tokoh dari Galuh Timur. Desa Galuh itu. Iya, ada tokoh itu. Ketemunya sih sebelum-sebelum di Malanggati ke Banyumas ya. Akhirnya ketemu-ketemu-ketemu berhubungi di Saga Gati dari kecil ditinggalin sama orang tuanya karena Gati buron ya. Buronan apa, ya Sinta Terlalang, Terlarang karena si Dewi Arum. Bukan? Bukan. Si Nyai Malang Dewa sama Kimalang, eh, Kimalang Dewa sama Nyai Malang Dewi. Jadi, si Nyai Malang Dewi ini turunan Kraton, lah sedangkan si Nyai Malang Dewa golongan Kastrasudra lah ya. Nah, akhirnya jadilah Cinta Terlalang itu. Akhirnya pas masih di daerah Kediri, si Malang Dewa sama Nyai Malang Dewi punya anak masih bayi. Tapi dititipin ke kakeknya yang di Kediri. Kediri ya. Nah, akhirnya pas perjalanan si Malang Gati ke Kediri nemuin kakeknya, disitu ternyata di tengah-tengah jalan ketemu sama sosok Saga Gati. Jadi, kedua sosok Malang Gati sama Saga Gati ini sama-sama kaget. Sama-sama kagetnya apa karena apa ya? Dari kecil cuma dikasih tanda ya, kuah-kuah tanda kayak... Kalung itu ya? Iya, kalung. Kalung itu akhirnya disatuin, kalungnya sama. Akhirnya disitulah si Saga Gati balik ke Keputihan nemuin Malang Dewa sama Malang Dewi. Si Malang Gati ke Banyumas. Terus di Banyumas kan disahkan ya sama kakek-kakek aslinya si Dewi Arum. Hanya setelah sah, si Malang Gati baliklah ke Keputihan. Nah, di Keputihan ini udah kumpul tuh. Udah kumpul di Saga Gati. Terus sama istrinya kan. Terus sama si Malang Dewa, sama Nye Malang Dewi. Akhirnya pas di Malang Gati pulang, udah kumpul satu keluarga tuh. Udah kumpul. Nah, terus kalau pembagian wilayah kan belum ya, Mas? Belum. Kayak kemarin cuma apa ya, baru ngebangun rumahnya di Saga Gati. Cuman belum. Yang di Kerajaan Kalung itu? Iya. Bangun rumahnya disitu, terus Saga Gati bercocok tanam lah di wilayah. Apa? Kalung. Iya, daerah Kalung, di Malang Gati, di daerah Keputihan. Keputihan. Berarti, itu kisah terakhir ya? Berarti, rencana berarti masih ada produksi lagi ya? Masih banyak sih, masih benernya. Kalau ngikutin alur yang bener-bener detail banget ya, hampir 26 episode dan hampir 26 episode. Cuman karena kemarin ada pertimbangan ya, ya bagaimana kalau kita peramping gitu. Peramping dari kelima versi itu, diogolin, dicari, dicari, dicari. Oh iya, kayak gini nyambung, 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 nyambung. Tapi, disitu, gagal ya? Iya, yang ada gagal itu. Tapi, itu belum bocoran ya? Karena kisahnya belum ya? Iya, kisahnya belum. Jangan dong, jangan. Jadi, kan, orang lebih penasaran. Oh iya juga nih. Oh iya, iya, iya. Kisahnya agak tertarik gitu ya. Orang saya sendiri pun awalnya tuh gak apa ya, gak suka gitu. Gak suka sama, oh kamu kayak gini-gini gitu. Tapi, lama-lama terus, terus, oh iya ternyata asik juga gitu. Ya, Mas Silam, ini berarti untuk Kali Jurang Setorong ini pure dari produksi, dari skenario, dari bahkan untuk sponsor pun dana dari teman-teman pemuda-pemutri Kali Jurang ya? Ya, misalnya. Apa ada sponsor lain? Ada, Mas. Kita sisinya apa ya? Orang, ya, berangkat dari kenyataan ini ya, Mas. Kenyataan, ya, mengenalkan sejarah Kali Jurang. Jadi, awalnya, awalnya, apa? Suwadaya semua. Apa yang menyebut ini? Ayo, 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 ayo. Kalau sponsor, sponsor apa? Gak ada. Oke, ya. Ini mungkin dia jadi Dewi Arum ya? Mbak Dewi Arum, sini Mbak Dewi Arum. Sini. Sini. Oh, ini, ini Mbak Mbak main apa? Jadi apa? Belum. Oh, belum. Belum ya? Iya. Berarti mungkin jadi yang jadi anaknya itu ya? Bisa ada Gati ini, eh, Simalang Gati ya? Iya, nanti yang ada, ada Presidohan. Tapi ada, ya, ya, nanti lah. Oke. Mau dijelaskan sekarang gimana ya? Oke. Baik, terima kasih, Mas. Ilam. Iya, sama-sama. Sukses. Salam. Sukses. Jangan lupa, promohin dong Kali Jurang Story. Channelnya. Ya, buat teman-teman semua, saya mewakili kawan-kawan Kali Jurang Story, mohon doa dan hubungannya dengan cara subscribe channel channel YouTube Kali Jurang Story. Nah, disitu ada, sebenarnya ada dua juta film. Satu sejarah, yang satu, ya, sinetron-sinetronan gitu lah. Dan juga jangan lupa subscribe channel Bayu Ahmad. Oke, see you. Assalamualaikum. Dadah, dadah. Oke. Masih, Mas. Ilam ya. Sukses. Masih, Masih, Masih.